Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya atas nama pemerintah, terutama bidang politik, hukum, dan keamanan, menyampaikan respons atas beberapa situasi dan kesan di dalam masyarakat yang kontroversial terkait dengan peristiwa belakangan ini. yakni sehubungan dengan adanya kejadian di sejumlah tempat di mana berlangsung kekerasan dan tindakan brutal seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di mana seorang ustad yang sedang memberi pengajian atau berkerama di Batam, kemudian ditusuk atau diserang oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelum itu juga ada seorang tiba-tiba ditembak di tengah jalan, kemudian yang terakhir hari ini ada kejadian di Makassar di mana seseorang membakar membar masjid raya di Makassar. Maka pertama-tama pemerintah menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya. saya sudah memerintahkan dan ingin menegaskan kembali sekarang ini kepada aparat keamanan untuk mengusut kejadian itu. Dan pihak kepolisian memang sudah menangkap para pelaku yang di Makassar hari ini juga pelakunya sudah ditangkap dan sedang diproses untuk diselidiki dan disidik lebih lanjut atas kejadian itu. Saya berharap seperti yang sudah-sudah. Maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila seperti yang sudah-sudah. Dulu ketika Syekh Ali Jabir dianiaya oleh seseorang lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila. Pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak itu biar hakim yang memutuskan. Dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya biar pengadilan yang memutuskan. Saudara sekalian, saya juga sudah memerintahkan kepada aparat di pusat dan di daerah untuk meningkatkan pengawasan meningkatkan kesiap-siagaan untuk menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Saya minta juga agar rumah-rumah ibadah dijaga diamati dengan sungguh-sungguh tokoh-tokoh agama fasilitas keagamaan fasilitas publik lainnya di masa sekarang ini masa yang biasanya kalau menjelang atau di sekitar bulan September selalu ramai dengan isu-isu seperti ini supaya dijaga dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan, ancaman atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum laporkan segera ke aparat keamanan setempat.